Intro Ketika dunia tengah fokus pada pandemi covid-19, para ahli berusaha untuk menekan virus nipah agar tak menjadi pandemi berikutnya. Sebab belum ada vaksin dan obatnya, sementara tingkat kematian akibat virus nipah cukup tinggi. Virus nipah yang diduka berasal dari Malaysia antara tahun 1998 hingga tahun 1999 telah membuat kekhawatiran sebab telah menyebar ke sejumlah negara seperti Singapura, Bangladesh, dan India. Dalam catatan WHO, World Health Organization, pada tahun 1998 di Malaysia ada 265 kasus dan sebanyak 105 pasien dinyatakan meninggal dunia atau 40% kasus kematian. Mengutip jurnal yang diterbitkan oleh WHO dengan judul Nipah Virus Infection. Pada Februari 2001, di Siliguri, India ada 66 kasus dan 45 orang dinyatakan meninggal atau 68% kematian. Kemudian pada Januari hingga Maret 2005 terdapat kematian hingga 92% di Tingail, Bangladesh. Sebanyak 11 dari 12 pasien meninggal disebut akibat terpapar virus nipah. Pada April 2007, saat itu kasus menyebar di Nadia, India, menimbulkan 5 kasus dan 5 pasien terinfeksi virus nipah. Itu diumumkan meninggal dunia atau 100% kematian. Sepanjang penyebaran virus nipah di dunia sejak 1998 hingga 2008, WHO mencatat ada 477 kasus dan 248 orang meninggal, jika diakumulatifkan sebesar 52% kematian. Infeksi virus nipah adalah penyakit zoonosis yang ditularkan ke manusia dari hewan dan juga dapat ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi atau langsung dari orang ke orang. Virus ini juga dapat menyebabkan penyakit parah pada hewan seperti babi yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak. Demikian keterangan WHO. Meskipun virus nipah hanya menyebabkan beberapa wabah yang diketahui di Asia, virus ini cukup mengancam karena menginfeksi berbagai macam hewan dan menyebabkan penyakit parah hingga kematian pada manusia.